Jangan hanya mengandalkan OTT saja, harus ada cara yang lebih sistematik. LHKPN itu bisa jadi media yang cukup. Walaupun di sisi lain perangkat hukum memang harus dilengkapi. Misalnya Undang-Undang Perapasan Aset itu bisa membantu ya dengan adanya pasal pembuktian terbalik. Ya tentu itu harus kita perkuat dan saya yakin KPK punya semuanya untuk bisa memperantas itu. Kalau tadi kita sempat dengar apa yang dikatakan oleh mantan komisioner KPK juga, ini jangan dianggap kecil Rafael ini. Artinya kan sebenarnya seperti tadi saya bertanya pada Pak Eri, dia gak mungkin sendirian kan Pak. Apalagi dia hanya eselon 3, kepala bagian umum lagi. Tapi dia punya cash sebesar 37 miliar safe deposit box dari berbagai mata uang. Ya apa namanya, bacanya aja kita prihatin banget ya, prihatin banget. Tapi di sisi lain saya harus katakan bahwa ini berkah. Ada selalu kita ambil hikmahnya lah, positifnya. Hikmahnya apa? Jangan berhenti di sini. Ini adalah puncak guna es. Tapi gini Pak pertanyaannya, kenapa eselon 3 kabak umum bisa punya keunangan yang luar biasa seperti ini? Kalau kabak umum eselon 3 aja bisa gini, gimana eselon 2 Pak? Gimana eselon 1 Pak Eri? Ya, si Rafael ini mungkin dalam posisi kabak umumnya, dalam posisinya sekarang sebagai kabak umum, dia menjadi fasilitator. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh rekan-rekannya, oleh jaringannya, oleh mentornya. Itu yang dia fasilitasi, kemudian disalurkan melalui Ame itu, PT Ame itu, konsultan pajak. Dan disitulah kemudian dia juga mengkonsolidasikan hasilnya, sehingga ada uang sebesar 37 miliar dalam safe deposit box itu. Kalau tadi Pak Eri bilang mengkonsolidasikan, berarti mengkonsolidasikan secara internal juga dong? Iya, iya. Atau mungkin latar belakang sebelum menjadi kabak umum, itu juga harus menjadi perhatian, cukup lama dia bertugas di bidang penyidikan. Jadi dia kan penyidik pajak tuh. Iya, iya, iya. Sesama penyidik pajak kan tersebar di mana-mana, dan dia bisa fasilitasi untuk sama-sama mengarahkan wajib pajak pada konsultan yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita lihat sekian puluh miliar di safe deposit box, semuanya dalam bentuk tunai, dalam mata uang berbagai negara, itu rasanya common sense ya Pak? Adalah bagian dari penyerahan uang dari para wajib pajak bermasalah. Jadi kemungkinan itu, kemungkinan pertama itu akumulasi penghasilannya, kemungkinan kedua akumulasi penghasilan yang belum didistribusikan. Saya pikir jangan berhenti di RAT saja. Kita berharap KPK memiliki kemampuan untuk mengerahkan segala sumber daya dan perangkat hukumnya. Geng mafia pajak itu hanya sekedar berasal dari sekolah yang sama, atau tidak enak, atau sesungguhnya memang sindikat yang terorganisir sejak awal, sejak masih duduk di bangku kuliah. Karena semuanya kan sama tuh, kerja sekolah di sini, kerja di sini. Saya pikir tidak, mungkin tidak sesederhana itu ya. Saya tidak menganggap itu tidak mungkin, tapi tidak mungkin juga itu begitu mendominasi. Karena kan tidak semuanya berasal dari satu sekolah. Saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh mantan kepala PPATK, Pak Yunus Hussein. Soal geng-genganya ini, ia mengatakan seperti ini, Pak Eri. Yaitu, Rafael ini termasuk dari anggota kelompok lama sebenarnya. Geng tersebut kira-kira beranggotakan 30 orang. Mereka bukan hanya kenal satu sama lain, tetapi mereka juga selalu mengenal sesama mantan atau pejabat pegawai pajak. Yang sudah berprofesi sebagai konsultan pajak. Di sini sekali lagi memperlihatkan bahwa sebenarnya gerombolan itu itu-itu. Sebenarnya sama aja, Pak. Turun-temurun, lintas generasi, lintas senior-junior. Mungkin, mungkin. Saya pernah dengar juga, tapi belum pernah mengetahui secara pasti siapa-siapa dan bagaimana cara kerja mereka ya. Bahwa suara itu keras ya. Mengapa, Pak Eri, agak terlihat sulit untuk mengemukakan pendapatnya ini? Agak enggak enak atau apa? Bukan. Saya kan dibiasakan untuk berbicara berdasarkan fakta atau data. Bukan hanya semata-mata hypothetical saya saja gitu ya. Tapi bahwa itu saya dengar dan gencar suaranya ya. Karena itu semua yang selalu menjadi bagian dari sebuah analisa yang common sense. Kalau kita tidak membersihkan atau kalau kita tidak mencari rafal-rafal lain dalam institusi pajak ini, kasian tugas pajak yang baik, itu akan selalu menjadi korban. Karena membiarkan. Kan pertanyaannya adalah membiarkan karena enggak enak atau membiarkan karena terima juga setorannya. Betul. Setuju saya. Jadi memang harus dicari cara bagaimana agar kelompok yang diduga keras ada ini dibubarkanlah. One way or another, padahal satu cara atau cara lain. Terima kasih. Terima kasih.